Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekalian kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis kahut teman-teman silahkan buka di browser disini ketik kahut ini langsung muncul nih ini ada kahut.com ada kahut.it mana yang dipilih teman-teman pilih kahut.com ya ada pun kahut.it ini digunakan untuk pengguna yang akan bermain kuis atau dalam hal ini siswa kita yang akan mengikuti kuis nanti masuknya lewat kahut.it jika kita sebagai guru yang membuat kahut tersebut kita maksudnya lewat kahut.com oke klik kahut.com nah disini teman-teman sekalian ada login ada sign up teman-teman kalau belum punya akun silahkan sign up sign up dulu saya coba simulasikan bagaimana caranya mendaktarkan akun agar memiliki akun kahut klik sign up kemudian klik teacher kemudian silahkan disesuaikan dengan posisi lembaga teman-teman sekalian kita pilih sekolah saja nah disini teman-teman sekalian agar cepat silahkan klik continue with google saja ya karena saya yakin teman-teman sekalian sudah memiliki akun google apalagi sekarang sudah punya akun akun belajar ID ya klik continue with google oke disini ada jendela pilihan akun google yang mana yang teman-teman mau pakai untuk mendaktar nah karena saya disini sudah memiliki akun google yang saya datangkan akun belajar saya jadi saya pilih ini kemarin silahkan teman-teman bisa disesuaikan oke saya close saja ini sekedar simulasi kalau sudah seperti itu teman-teman sudah aktif memiliki akun kahut baik saya back ya karena saya sudah memiliki akun maka saya tinggal login ya masuk nah login saya menggunakan akun google yang saya daftarkan continue with google nah saya kemarin mendaftarkan akun belajar saya saya klik oke tunggu sebentar oke saya sudah berhasil masuk di akun kahut saya ya ini nama saya sahabu yamin nah disini ada beberapa quiz yang sudah saya buat sebelumnya ya jika ingin melihat kumpulan quiz yang sudah saya buat atau penugasan ya atau kursus dan lain sebagainya kita bisa klik cek di library nah ini dia kumpulan quiz yang sudah saya buat nah sekarang kita akan membuat ya karena topik utamanya kali ini adalah bagaimana cara membuat quiz caranya sangat gampang saya teman-teman sekalian tinggal klik create ya pilih kahut saja create a new kahut nah disini ada beberapa template ya teman-teman sekalian silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman jika kita formatnya itu assessment formatif ya untuk recalling untuk memperkuat pemahaman atas materi yang baru saja kita sampaikan pada siswa kita dan sekaligus terdapatnya untuk menciptakan belajaran yang menyenangkan pada hari tersebut teman-teman bisa pilih ini ya nah disini teman-teman sekalian kita sudah berada di template-nya langsung nah ini tampilannya kalau saya perhatikan mirip powerpoint ya disini ada slide slide 1 2 3 4 dan selanjutnya nah disini ada template untuk slide 1 nah sebelumnya teman-teman sekalian siapkan dulu quiznya dalam bentuk wood agar enak ya untuk menu gak perlu diketik ya tinggal di copy paste saja nah disini saya sudahkan siapkan saya langsung copy sama ininya saja sama multiple choice nya nanti kita upload di template-nya oke di block copy paste disini saja nah ini kelebihan teman-teman sekalian karena template untuk kahot ini quiz kahot ini dia memberikan batasan minimal karakternya batasan maksimal karakter nah disini karena saya copy tadi bersama dengan multiple choice nya jadi ikut semua disini gak apa-apa ya nanti kita atur oke kita taruh disini ini option nya ya dia gak pakai option tapi dia pakai gambar lah ya oke kemudian bisa taruh disini lagi maju oke kemudian homogen nah sekarang justru masih tersisa sekitar 30an karakter teman-teman ya untuk disoalnya homogen ya ini pilihan untuk jawaban yang terakhir nah ini ada 4 ada 4 pilihan ganda ya yang bisa dipilih oleh siswa kita nah disini teman-teman silahkan tentukan mana jawaban yang benar tinggal di klik saja ya misalnya kita pilih di bawah ini adalah kata yang memiliki makna sama dengan kebinekaan kecuali oke kita pilih ini jawaban yang benar oke jadi untuk soal nomor 1 sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 tinggal klik seperti yang saya bilang tadi di awal mirip dengan template powerpoint kita coba lagi masukkan nah sorry copy paste lagi seperti tadi caranya teman-teman sekalian oke nah disini oh udah lebih dia ya gak apa-apa nanti kita atur lagi nah ini untuk option yang pertama tadi oke kita delete saja kita buka lagi jendela untuk soalnya tadi option B belum E option C buka lagi optionnya option yang terakhir ya oke baik karena hari ini kita hanya akan simulasikan sekedar contoh saja kita cukup membuat hanya 3 soal saja ya baik teman-teman sekalian kita copy copy paste saja kemudian option B oke yang terakhir baik nah ini ada beberapa sisa template teman-teman ya beberapa sisa template ini boleh dihapus saja ya boleh dihapus saja karena kita hari ini hanya pakai 3 template soal ya karena hanya ada 3 soal nah teman-teman perhatikan disini coba perhatikan template nomor 4 ini ya ini justru true and false benar dan salah ini bisa karena ini kombinasi ya template yang kita pakai ini ya kombinasi kalau yang soal nomor 1 2 3 ini kan multiple choice ya tapi kalau soal nomor 4 ini true and false benar dan salah ya jadi silahkan disesuaikan teman-teman sekalian perhatikan template-nya kalau mau semuanya menggunakan quiz atau multiple choice tinggal di duplikat duplikasi template yang diatasnya nah ini misalnya teman-teman kalau mau nambahin soal yang nomor 4 ya soal nomor 4 dan betulnya multiple choice tinggal di klik ini duplikat ya oke baik teman-teman sekali ini soalnya sudah jadi soalnya sudah jadi ada 3 soal ya kita kalau sudah begini teman-teman sebelum di save ya pastikan ini di bagian sini di upload dulu ya bentuknya ini quiz udah kemudian time limit waktunya untuk mengerjakan satu soal ya bukan semua soal untuk template soal nomor 1 ini saja sorry ini nomor 3 ya ya mungkin 30 detik ya ya kemudian soal nomor 1 bisa diatur kemudian soal nomor 2 mungkin mau pakai 20 detik boleh ya variasikan nah ini sudah jadi teman-teman ya kalau sudah begini silahkan di save oke sudah berhasil ya nah teman-teman kalau mau memainkan langsung bisa klik ini tapi kita akan segera belajar selanjutnya di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara cara memainkan dari quiz tersebut ini sudah jadi teman-teman sekalian tinggal diganti namanya ya mungkin quiz apa begitu sesuai dengan temanya ya quiz wawasan nusantara oke rename agar tampak rapi library kita ini sudah jadi oke teman-teman sekalian untuk belajar kali ini tentang bagaimana cara membuat quiz kahun share video ini jika memanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih